Hai kali ini kita akan membuat pot beserta bunganya ya yang pertama kita butuh rectangle dulu disini kita butuh dua rectangle tekan alt aja harus tarik ke atas biar dia tuh auto ngeduplikat nah kemudian rectangle yang di atas ini kita kecilkan dulu nah ini kita klik kemudian tekan alt lalu tarik ke samping biar dia tuh simetris ya jangan tekan shift tekan alt ya kalau kalian tekan shift kayak gini nanti jadinya nah oke setelah itu kita buat dulu lekukan di bagian atas biar dia itu terkesan tidak kaku ini tinggal diklik tarik ke dalam kemudian yang di bawah ini kita pakai direct selection tool kemudian kita cukup blok yang di bagian pojok untuk membuat isi miring pada pot tekan shift lalu tombol ke panah kekiri kemudian satunya juga di blok di titik pojok aja shift panah ke kanan ya nah kemudian tarik ke dalam diklik lagi ya ininya pastikan muncul titik poin ini langsung tarik ke dalam untuk membuat lakukan agar terlihat tidak takut Hai kemudian aku mau kasih warna dulu untuk potnya di sini aku mau kasih warna coklat aja coklat muda kemudian di bagian atasnya juga aku kasih coklat kemudian aku blok aku mau menghilangkan garis luarnya nah hitam ini aku hilangkan seperti ini kemudian aku mau buat eh bayangan di bawahnya gitu aku disini pakai coklat tua lalu ini kita seleksi semuanya ya Nah begini lalu tekan savewilder tool kemudian alt klik alt klik nah di otomatis akan terpotong nah kemudian kita mau buat eh pot selanjutnya ini dari lingkaran kita buat dulu lingkarannya kemudian kita butuh rectangle tool untuk memotongnya kayak gitu kemudian ini di duplikat juga tekan alt tapi kebawah aja yang di atas ini bukaannya lebih besar ya daripada bukaan yang di bawah diseleksi lagi savewilder tool lagi kemudian tekan alt lalu tarik ke atas kayak gini nah itu ditarik oke lalu aku mau kasih tambahan eh aksesorisnya disini aku pakai rectangle tool lagi terus kemudian sama kayak tadi ya aku mau kasih warna putih kemudian ini di blok semuanya lalu savewilder satu lagi tekan alt dan klik nah kayak gini kemudian jangan lupa ini di bawah ini kan masih ada sisa-sisa apa namanya sudut-sudut gitu loh masih sudut-sudut kaku jadi ini aku kasih miring biar apa ya maksudnya dimasukkan ke dalam biar dia tuh juga terlihat tidak kaku ini yang di blok cukup yang di bawah aja ya nah tarik ke atas seperti itu lalu aku disini mau bikin semacam bayangan apa ya ada gradasi ke bayangan gitu ya aku pakai warna hitam disini opacity nya aku ganti jadi 10% aja nah kurang lebih kayak gini jadi kameranya kanan-kiri berbeda ya lalu ini aku tengahkan dulu kemudian kalau sudah tengah blok lagi kayak tadi jadi satu savewilder tool kemudian tekan alt nah kayak gini jadinya jadi warna kanan-kirinya berbeda kayak gitu kemudian yang pot satunya juga perlakuannya sama ini opacity nya berganti 10% juga kemudian ditengahkan dulu disimetriskan kemudian di blok semuanya setelah di blok savewilder tool lagi tekan alt dan klik gitu lalu aku mau buat bunganya ya ini bunganya ini kayak sensifera gitu jadi kayak daunnya aja yang kita butuhkan nah ini dari dua rek maaf maksudnya dari dua lingkaran ini diambil irisan tengahnya aku kasih warna hijau nah kemudian ini sesuai selera kalian ya ini aku bikin dikit dikit biar agak terlihat gitu ya lebih terlihat kemudian aku pakai rectangle tool lagi buat ngasih sisi warna yang berbeda dari sisi kanan dan kirinya aku kasih hijau lebih tua sama ya sama ya tadi savewilder tool lagi alt klik klik gitu nah kemudian ini aku grup tekan al tekan komen key atau kontrol G atau bisa Klik Kanan terus pilih grup bisa lalu eh aku aku masukkan ke dalam pot ini nah posisi potnya ini harus berada di depan ya perutupin daunnya bring to front kemudian tinggal kalian copy aja kontrol C atau komen C nah terus dimiringkan tinggal diatur platingnya platingnya diatur penempatannya kemudian eh ini aku pakai tiga daun gitu ya nah kayak gini oke aku mau ambil satu dulu nanti buat contoh bunga selanjutnya biar biar gak usah bikin ulang dari awal oke lalu yang tiga ini aku grup kontrol G atau komen G lalu aku besarkan gini nah yang ini aku tekan al te langsung ditarik aja ya buat meng copy ke pot selanjutnya lalu pot yang ini taruh atas juga ya link to front kayak gini oke kemudian aku mau copy pakai pot yang ini aja sama tadi kayak alt terus ditarik aja nah bunganya ini daun ini ya aku kecilin aku bentuk biar itu lebih dibantet gitu kemudian aku mau pakai batang-batang bunga itu aku pakai rectangle oke kemudian eh warnanya aku samakan dengan warna daun nah kemudian dimiringkan lagi aja sesuai dengan kebutuhannya lalu daunnya ini ini juga ditaruh bagian depan ya bring to front kemudian eh potnya juga di depannya kemudian ini daunnya ini setelah selesai di sesuaikan tempatnya lalu tekan alt lagi terus ditarik untuk menduplikat taruh di bagian bawahnya oke oke seperti ini disini aku mau pakai tiga daun nanti oke tekan nanti aku miringkan dulu ya bentar ya kayak gini terus tekan alt lagi lalu ditarik aja oke kemiringannya bisa diatur sendiri nah oke jadi kurang lebih seperti ini ya pokoknya kemiringannya bisa kalian atur sendiri nah gampang kan simpel banget juga kan oke gitu aja ya selamat mencoba semoga bermanfaat selamat mencoba selamat mencoba